eksekusinya itu kan ada sebenarnya lubang ada lubang itu gini jadi ketika diduntun jadi dia akan menghadap ke sana menghadap ke lubang itu di dengkluk nih jadi dia dipakai kaki badannya oh dipenggal ya istilahnya dipenggal dari belakang setulur saat ini kita ada di wilayah desa kecamatan Sampung ini adalah salah satu bagian yang paling barat dari wilayah Kabupaten Ponorogo di perpantasan Sampung dan Mategal kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini membentang sebuah hutan atau hutan jati yang lumayan lebat membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur sampai dengan dekat lembean dari keselatan sampai dengan utara sampai dengan dekat Parang kita mencoba memasuki mengelusuri area hutan jati ini karena menurut catatan sejarah maupun cerita yang berkembang di masyarakat turun-turun temurun diceritakan atau istilahnya kedoktular di tengah hutan jati ini ada makam atau kuburan masal para anggota PKI yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI atau pembergantaan PKI pada tahun 1965 selalu menarik memang untuk membahas cerita tentang pembergantaan PKI maupun kisah-kisah pembasmian gerakan G30S PKI di Indonesia utamanya di wilayah Kabupaten Ponorogo dan hutan jati Sampung ini adalah salah satu saksi dari peristiwa ngeri tersebut dan hutan jati Sampung ini itu tidak 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 apakah ada di kubur para liman itu menginggirkan berapa ratus orang itu di tempat itu tidak 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 saja di Kabupaten Ponorogo di tempat tidak 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 terima Kita memasuki hutan jati, menelusuri jalan setapak yang lumayan besar, karena sesuai dengan bekas yang kita saksikan, ada bekas roda kendaraan besar atau truk yang melalui jalan ini. Seperti yang diceritakan oleh Pak Satiman tadi, bahwa ternyata banyak sekali anggota PKI pada tahun 1965 sampai dengan 1966 yang dieksekusi sekaligus dikubur di tengah hutan jati ini. Tidak hanya dari kawasan Sampung, akan tetapi sebagian besar menyeluruh dari kawasan ekskarisidenan Madiun. Dari Ponorogo, Magetan, Madiun maupun daerah-daerah yang lainnya. Seperti yang dikantakan tadi, sekali lagi jumlahnya ribuan. Selama beberapa hari, setiap hari ada truk-truk yang mengangkut ratusan dari anggota PKI tersebut menuju kawasan hutan ini. Terus penjenian pas diusungi truk-trukan itu sempat mengalir? Dia ngertas, wang jangan lakukan itu. Liwat truknya liwat-liwat. Dari ribuan orang yang dieksekusi dengan dipenggal kepalanya di kawasan hutan jati perbatasan Ponorogo, Magetan, wilayah kecamatan Sampung ini, sebagian besar dikubur dalam sebuah tempat yang disebut sebagai pola liman. Beberapa lubang disiapkan, yang mana berapapun mayat atau jenazah yang masuk selalu saja tidak pernah penuh. Namun, ada lima belas orang yang dieksekusi pada tempat yang berbeda. Tempat itu bernama Dongaron. Diceritakan lima belas orang tokoh PKI dieksekusi di wilayah dalam hutan jati ini yang disebut Dongaron. Dikuburkan di situ, kemudian ditandai dengan pohon sambi. Selama beberapa hari, peristiwa eksekusi masal di tempat ini, di tengah hutan jati dan sepi ini selalu terjadi. Namun demikian, ada juga hal-hal yang di luar nalar pernah terjadi. Saat ratusan bahkan ribuan yang lainnya dengan cepat bisa tewas akibat dieksekusi dengan dipenggal kepalanya, ada seorang wanita yang tak mempan senjata, tak bisa dieksekusi di tempat ini. Akhirnya dicatuhkan ke dalam sungai dari atas jembatan parang yang memang terkenal curam. Memasuki kawasan hutan jati, yang disebut sebagai wilayah Dongaron, pun juga ketika kita sampai di wilayah yang dinamakan Poroliman. Hawa kengerian masih tersisa di sini, meskipun kejadian ngeri tersebut sudah terjadi hampir kurang lebih 65 tahun yang lalu. Kuburan masal tersebut tak nampak lagi bekasnya, hanya area yang ditunjuk oleh masyarakat sekitar, sebagai penguat keyakinan bahwa disinilah mayat-mayat PKI tersebut ditanam dalam lubang yang tak terlalu dalam. Sama sekali tidak ada nisan maupun batu maupun kayu sebagai penanda bahwa di dalam tanah bawah jalan ini ada mayat-mayat yang dikuburkan secara kurang layak. Peristiwa penumpasan Pemberontakan G30 SPKI Terjadi sejak peristiwa itu meletus, yakni pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sampai dengan awal 1966. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa pasca peristiwa tersebut terjadi, atau peristiwa pemberontakan G30 SPKI terjadi, yang mana dalam peristiwa tersebut menimbulkan korban dari pihak Republik, yakni beberapa jenderal angkatan darat, yang gugur dan dimasukkan dalam sumur tua di lubang buaya. Maka terjadi pergolakan emosi yang luar biasa di Republik ini. Tentara dibantu oleh rakyat melakukan gerakan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Puncaknya, anggota-anggota PKI ditangkap, disaret, dan kemudian dieksekusi di banyak wilayah di Indonesia ini. Tak hanya di Ponorogo, Madiun, Magetan, maupun tempat-tempat lain, akan tetapi merata di Pulau Jawa, bahkan sampai dengan ke wilayah di luar Jawa, di mana daerah-daerah tersebut terkontaminasi oleh gerakan pemberontakan oleh PKI tersebut. Puncaknya adalah awal-awal tahun 1966 sampai dengan menjelang datangnya bulan Ramadan yang juga datang di awal 1966 tersebut. Ini adalah sebuah kengerian yang luar biasa, akan tetapi ini adalah perjalanan sejarah yang tak bisa kita pungkiri. Ada cerita menarik dari salah satu tokoh masyarakat di Ponorogo, Dr. Andes Saifuddin, yang mana beberapa keluarganya terlibat partisipasi aktif dalam penumpasan PKI tersebut. Assalamualaikum Mbak Din. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Ini saya bersama Dr. Andes Saifuddin, dia salah satu tokoh masyarakat yang beberapa dari anggota keluarganya berpartisipasi aktif dalam penumpasan G30S PKI. Kurang lebih itu kan bulan tahun 1966 awal ya Mbak Din ya? Ya, mungkin Januari-Februari mungkin itu. Menurut saya itu kelahiran 67 jadi belum lahir. Belum lahir, tapi kakak-kakak sudah. Kakak saya yang waktu itu yang sulung itu kelahiran 45 mungkin usia kan 20 tahun. Iya. Itu jadi Al-Khujo, ijelahnya kan duluan Al-Khujo, itu ada juga namanya Pak Ma'rub, itu masih family saya. Iya. Itu waktu itu usia kelahiran 48 berarti usia 17 menjelang 18. Iya. Sik Jemigar lah. Iya. Kan memang cerita dari cerita-cerita itu katanya memang lagi rata-rata anak-anak muda dari Ansor, terutama dari Ansor karena ya para Kiai-nya yang... Banyak yang dibunuh BKI ya? Ketika 48 banyak yang dibunuh termasuk di Madiun itu ada cerita Kiai yang katanya tidak mempandibunuh, tidak melakukannya dipendemuh. Puri-puri pani ya? Puri-puri pani itu. Ada dari pani keluarga, paham di saya itu juga. Sekitar ada ya kurang lebih sekitar sepuluhan lah. Mungkin jadi, mungkin satu kesamatan mungkin ya bisa seratusan total, tapi sekitar sepuluhan. Sekitar yang tahu keluarganya. Ada yang sebelum eksekusi sudah pergi ke Sumatera. Iya, Lungo ya. Jadi memang sebelum menjelang peristiwa 65 itu ada namanya saudara-saudara saya itu yang saudaranya di Dukuh Tulung. Itu yang bilang gini, soh jenisnya loh, soh ayo pindah BKI, soh ngedinkas meledos. Kurang satu bulan waktu itu. Itu cerita, terus kita, terus berita, ceritanya pilung mbah. Jadi ceritanya kuwi, nenggolowo kuwi dirasihi persiapararni ngubur orang Mangunan. Oh, pondok Mangunan maksudnya? Iya, anak orang-orang Mangunan itu yang tokoh-tokohnya. Karena saya tanya tokohnya itu ketika almarhum bapak saya itu bilang sembilan orang diantaranya bapak saya, Mbah Kasidola, Mbah Kalmun, terus kemudian tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama Mangunan itu PKI Menangardi sampai nih gitu. Ya, orang pernah malam di jalan raya itu tuh, Pak Dalami Rahmat ini Punti, pas ditanya itu bapak saya. Pak Rahmat itu. Pak Rahmat itu kan bapak saya. Setelah itu dia lewat jalan, istilah jalan-jalan biasa. Punya kekhawatiran daripada ada masalah lebih baik lewatnya sungai, tapi bukan jalan yang umum. Karena pernah juga bapak saya itu ketika masih saudara di namanya ngambaan itu, Pak Mahmat, nyimpeng menikimawon, mengkianu, anu-anu kalau dulu-dulu mumpuk. Saya sudah rasa ini ada yang tidak beres ini. Ternyata dia kalau bapak saya itu sore bermagrib nggak pulang, mereka dibunuh-dibunuh. Ternyata berjalan sekitar satu kilo di tengah sedangan, etan timurnya jembatan itu, dicekat sembilan nurang. Kere, tangkap satu, dipegok. Ya, istilahnya bapak saya itu istilahnya pendekar lah. Ya, dulu mesti sekti lah. Tandak, dan kalau anak baca, itu bacaan. Lari semua. Yang pernah jenang dengar, Mbak Den, itu proses eksekusinya itu bagaimana? Eksekusinya itu kan ada sebenarnya lubang. Ada lubang itu gini, jadi ketika dituntun itu, jadi dia akan menghadap ke sana. Menghadap ke lubang itu? Ya, anu-anu, ya, anu-anu, anu-anu, apa yang menghadap ke lubang. Jadi, di dengeluk nih? Ya, di dengeluk nih, terus jadi dia dipakai, anu, apa, kaki, anu, badannya langsung. Oh, dipenggal ya istilahnya? Dipenggal, dipenggal dari belakang. Jadi, kalau ada yang kerempuan, istilahnya itu gelungannya di silak nih, gitu. Kalau ditipi, baca dari belakang. Wah, ngeri juga ya? Iya. Karena, anu ya, karena memang konflik politiknya sangat tinggi. Jadi, ya, ketika kak saya itu perasaan takut itu enggak ada. Mungkin kan sebelum berangkat kan sudah biasanya sholat dulu, sudah ada wiridan, wiridan, menjalankan seorang ekskursor. Tata caranya. Ya, tata caranya aja ya secara mental ya siap. Setelah ini, kan, ya, tak tanya. Mungkin, baru orang dari perasaan pina. Biasa, gitu. Memang setelah itu, kakak saya akan mondok di nganju. Kalau ini, Mbah, mungkin pernah enak singur rampan di bacok, barang itu? Ada. Ceritanya itu, jadi, ada itu akhirnya ceritanya, agak lupa itu kalau yang itu. Cuma, gini, ada namanya dari pesantren, biasanya, cerahnya, apa ya, menjalin apa-apa ya? Ya, menjalin tulak. Ya, menjalin. Itu ada, dia bawa, senjatanya, langsung dipukulkan tuor. Oh, jadi dipukul pakai menjalin? Manjalin itu langsung, sudah mati. Tumak maunya dari aparat, harus dipenggalkan, gitu. Tapi di situ, jeblas itu enggak dengar, tapi suaranya di jauh itu ada tuor. Itu kayak, kayak anu, kayak mercen, gitu. Oh, ngeri juga ya? Ngeri juga. Jadi ini, Ani, Mbah, sebuah peristiwa tragis yang jadi pelajaran bagi kita semuanya. Terutamanya untuk generasi sekarang. Oh, gampang melu-melu. Iya, iya, artinya janganlah kita itu ketika ada, ada namanya istilahnya ormas, atau namanya apa ya, apa jenis organik, apapun. Jangan mudah ikut-ikutan. Iya. Jadilah ketika itu termanya, arahnya kemana kan tidak tahu. Ada namanya, namanya tahun 70-an kita terjebak komando jihad, terus kemudian ternyata ada namanya jaringan apa itu, turisme, gitu. Jadi, pada intinya kita harus hati-hati organisasi itu apapun bentuknya. Yang kadang-kadang, non-sewu bahasanya, mengatas namaka. Agama. Pancasila itu agama, terus kita itu Pancasila, kita pamit Pancasila, jangan mudah terjebak itu. Karena apa? Dia itu baik yang mengatasnamakan Pancasila, bahasanya NKRI, agama, timau penemanya atas namakama. Semua itu yang mempolitisir itu bukanlah hanya yang bahasanya sekarang, bukan yang agama saja. Yang Pancasila itu juga dipolitisir. Faktanya begitu, kan gitu. Oke, pesan luar biasa. Pancasila, Nantin. Assalamualaikum. Ini kita ada di pertengahan hutan Jati Sampung ya. Saya juga sudah berwawancara dengan Dr. Nade Saif Hutin. Saya biasanya nyebut Mbah Brutin, karena kita akal-akal sekali. Nah, beliau ini memang salah satu keluarga dari banyak keluarga yang berpartisipasi dalam penumpasan G30 SPKI. Dan tempat ini adalah lokasi untuk eksekusi sekaligus untuk mengubur secara massal ratusan jasad atau maya dari anggota BKI yang mau dieksekusi dalam peristiwa penumpasan itu. Sekali lagi, seperti di closingnya Mbah Din tadi, kita disampaikan bahwa kita sebagai anak muda harus tetap berhati-hati, waspada, ojo gampang kelu, bujuannya, wong sing pengen ngejak ke organisasi-organisasi tertentu yang tidak jelas. Timbangan ini bahaya. Keutuhan dalam berbangsa dan bernegara itu tetaplah utama. Bersaudara dalam agama itu juga sangat utama. Tetapi kita lebih mengutamakan kerukunan di antara sedulur-sedulur kita semuanya. Matur-matur sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat menikmati.